Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Di video kali ini saya mau berbagi kegiatan saya di hari Sabtu di kota Gongju Dan apa aja sih yang kita lakukan di hari Sabtu ini Oke, kita simak ya di video berikut ini Mudah-mudahan bagi kalian yang kepo nih, yang ingin tau Serang kalian kegiatannya, mudah-mudahan informasinya bermanfaat Oke, check this out Nah ini hasil belanjanya kita ya, para emak-emak Untuk persiapan kita beberapa hari ke depan Dan sumber pendanaannya Alhamdulillah disupport dari sekolah tempat kita bertugas untuk 3 bulan ke depan Ini Ibu Mira dan saya sedang membereskan apa yang sudah kita cari selama beberapa jam Sebagai perbekalan atau amunisi kita dalam beberapa hari ke depan Mudah-mudahan kita bisa lebih sering masak ya, supaya lebih hemat juga Mengingat kita juga gak tau nih gimana cara atau ya mungkin keterbatasan juga untuk menemukan lokasi-lokasi yang menyediakan makanan yang sesuai kriteria yang kita inginkan Oke, untuk kalian yang tetap ingin tau bisa nanti kepoin lagi kegiatan kita di sore hari di hari Sabtu ini Oke, kita mau jalan-jalan Dan Kerannya Udah ini ya Udah maju peradabannya Sekarangnya lewat lampunya langsung nyala sendiri Sekarang jam 7 malam tapi masih terang disini Maghrib sih Maghrib ya Oke Kita ada di lantai 5 Kita mau keluar dari Siapa? Ayushi Kita mau keluar Thank you Kita keluar dari apartemen kita Ini Our Neighborhood Kondisi di sekiling kita Ini aku sama Bu Mira yang udah jago bahasa kroyaknya Masya Allah Ini bau-bau apa gitu? Oh disini ada resto ya Ada cafe Ada cafe Coba baca hanggelnya Jangan bilang Anda buta huruf Buta huruf hanggel Kayaknya bacaannya soju Oke Kita mau jali-jali Kita lihat ya Oh iya Di sebelah sini ya Di sebelah kanan ini Ada resto Apa ya Aku gak tau sih ya Aku hanggelnya Belum lancar jaya Ini kantor dinas pendidikan di Korea Di Gongju Kalau di kita apa ya? KCD kali ya Pendidikan Pendidikan kota Gongju Gongju Terus ini apa? Toko seafood ya Oke Bahasa Sunda itu Tosan Tergantung Kalau tosannya Gwnya Oh tos Atau Antosan Antosan Atau Antosan Antosan Kita mau kemana nih? Lurus atau Kita lihat ya Ibu yang satu ini Yang pintar membaca peta Seperti Dora Siap bu? Kita mau kemana dulu? Kita mau cari masjid Yang ada di sekitar sini Oh ini ada toko Yang 24 jam ya Is it? Ya? Ya 7-11 7-11 Oke Tokonya katanya Buka 24 jam Ini kayaknya laundry gitu Kita cukup beruntung ya Karena kita dapet apartemen Yang dilengkapi Pengering Jadi kita bisa berhemat Gak usah Ke laundry dulu Hahaha Mayan Mayan Otak emak-emak ya Penghematan Syai Terus ini kayaknya salon ya Salon kecantikan gitu Halo Oke Kawaii ya Nah ini dia Pemandangan malamnya Di Salah satu Jalan yang Kita lalui I don't know exactly What is that But I'll find out Jadi Malam-malam ini Kita masih keluyuran Untuk Mencapai Goal kita malam ini tuh Untuk hunting Salah satu masjid Yang ada di kota Gongju And the question is Bisakah kita menemukannya Oke Kita lihat ya Perjalanan emak-emak Pada malam hari ini Oke Kita jalan berdua aja Kita simak ya Bagaimana kah Perjuangan kita Apakah kita bisa menemukan Masjid Pada kegiatan Hunting Malam hari ini Guys Kita ketemu Orang Indonesia Disini Gak nyangka banget Ketemu orang Indonesia Dan kita udah Nemu salah satu Apa Migrant center ya Masjidnya ya Oke Guys Kita bertemu Kita bisa menemukan Salah satu Salah satu Masjid Di kota Gongju Masjid Masya Allah Akhirnya Kita bisa menemukan Masjid yang kita cari Dalam beberapa jam ini Dengan perjuangan Jalan kaki Ya Alhamdulillah Ya Perjuangan saya Dengan Roommate saya Ibu Mira Tidak berhenti disitu Dalam perjalanan pulang Kita menemukan A nice view Pemanangan yang indah ya Ada sebuah museum Dan mungkin Kita gak bisa visit Malam hari ini Karena kita tidak tahu Detailnya Takutnya kita datang Juga kemalaman Jadi kita memutuskan Untuk kembali lagi Ke rumah kita Atau ke apartemen kita Dan Sambil Berjalan Alhamdulillah Kita menemukan Salah satu pasar Tradisional Dan ini mungkin Bisa jadi referensi kita Nanti kalau Mau belanja Sayur mayur Dengan harga Yang lebih Miring Kemudian Kemudian dalam perjalanan Juga dilalui Sebuah kerumunan Masa ya Kayaknya mereka tuh Ada konser gitu Disitu para remaja Atau Orang-orang muda Di kota Gongju Itu kayaknya Bergumpul Untuk menikmati Konser Di pinggir jalan Hmm Interesting To know That kind of activity Perjalanan dilanjutkan Kembali Dengan jalan pulang Dan Ternyata Eh ternyata Lokasi kita Memang cukup strategis Karena Sangat berkatan Dengan Lokasi Heritage Dari kota Gongju Dan ini Lokasi Dari apartemen Tempat kita tinggal Kita sudah sampai Dan kita akan Mulai Berjuang Untuk naik Ke lantai 5 Ya Ini Ujung dari Perjalanan kita Di malam hari ini Sampai ketemu lagi Di video-video Yang akan datang Yang akan membahas Tentang kegiatan kita Selama 3 bulan Di kota Gongju Dalam program Pertukaran Guru Indonesia Dan Korea Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih